Hai geng, apa kabar nih? Aku doain semoga jantung, ginjal, dan lambung selalu sehat ya. Kali ini, Mimin mau ngajak gangster camping di spot yang terkenal akan keindahannya. Fasilitasnya lengkap banget, lokasinya juga deket kok dari Jakarta. Nah, yang paling penting ini nih, lokasinya anti macet lho. Yap, inilah spot camping Puncak Halimun Camp. Yuk, cekidot! Puncak Halimun Camp adalah tempat camping keluarga di Bogor yang berada di kawasan perbukitan Pancawati, Kabupaten Bogor. Selain cocok untuk camper van dan motocamp, di sini kita juga bisa menginap di gramping dan cottage. Jadi, tergantung teman-teman tinggal mau milih menginap di mana. Berbagi aktivitas seru juga bisa dilakukan di sini, seperti paintball, outbound, trekking, menu seri hutan, dan yang paling aku suka, ya ini mengendarai aktivitas. Ya, emang yang motor aja cuma kita doang, dua. Kalau khusus untuk motor, ada yang di Afrika, ada yang di Spot Salam, itu motocamp. Tinggal pilih aja untuk motocamp. Enggak, kita gabung sama camper van juga. Maksudnya, motor van juga. Iya. Dikenakan tambahan biaya Rp60.000 per mobil. Sedangkan, untuk motocamp yang memartirkan motornya di samping tenda, dikenakan biaya Rp20.000 per motor. Kalau kamu mau tarik kabel listrik ke tenda juga bisa loh, harganya Rp100.000. Karena sinyal seluler masih kurang bagus, disediakan Wi-Fi dengan dikenakan cas Rp20.000 per HP selama 24 jam. Iya, Spot Check lah ya. Iya, Spot Check lah ya. Iya, Spot Check lah ya. Oh, kalau motor nggak boleh naik satu, dua doang. Iya, itu soalnya buat itu, apa, kamper man. Oh, soalnya kan udah bayar parkir motor juga gitu. Bayar parkir motor nggak? Rp40.000. Rp40.000. Oh, udah masuk? Iya. Oh, berarti bisa langsung. Kalau udah apa? Bisa. Soalnya, tadi ada laporannya, cuman dia dari, 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 kawan satu itu, parkirnya di sini. Oh, enggak. Ternyata ada sedikit miskomunikasi nih, dari petugas pos depan dengan petugas yang ada di dalam. Taraaaam! Akhirnya kita sampai jadi spot campingnya. Yang ini namanya Spot Camp Jengkol. Eh, tapi kok jengkol ya? Mungkin karena di area ini banyak ditumbuhi pohon jengkol kali ya? Tapi kalau aku perhatiin, cuma di area ini aja nih yang agak teduh. Karena masih banyak kedapat pohon, jadi kalau kita mau pasang hemok gampang banget. Area spot camping jengkol kami pilih karena memang dikhususkan untuk camper van dan motocamp. Area-nya yang cukup luas, dapat menampung banyak tenda dan mobil. Jadi cocok deh buat rombongan kayak kita gini. Oh iya, kalau kamu enggak bawa tenda, tenang dan jangan khawatir. Karena di sini juga menyediakan penyewaan tenda loh. Tarif sewa tenda untuk kapasitas 3-4 orang, sekitar Rp75.000. Peralatan camping yang lainnya juga tersedia kok di sini. Seperti matras, flysheet, kompor, dan peralatan camping lainnya. Tapi kalau kamu mau nyewa yang lebih murah, aku saranin ya, dengan pilih paketan aja. Karena harga paketan itu dimulai dari harga Rp255.000. Info lebih lengkapnya nanti aku cantumin ya di akhir video. Buat kamu yang males masak, enggak perlu khawatir. Karena di masing-masing area spot camp, terdapat warung makanan. Harganya juga masih relatif terjangkau, jadi aman buat lambung kita. Fasilitas di sini juga terhitung cukup lengkap kok. Nah, ini fasilitas musolanya, yang berada di sisi area camp. Di bawah musola, terdapat toilet yang berjumlah 4 ruangan. Kondisi toiletnya cukup bersih. Di masing-masing toilet, terdapat sebuah kloset congkok dan sebuah kerana air. Fasilitas toiletnya free ya, jadi teman-teman enggak usah bayar lagi. Yang spesial kalau camping di sini tuh, kita bisa melihat beberapa view yang dapat kita nikmati di area sekitar tenda. Yang pertama, terdapat lembah dengan hemparan hutan lebat yang masih sangat asri. Hijaunya pepohonan di sini, manjain mata banget deh. Oh iya, kalau kalian beruntung, kita bisa lihat elang jawa terbang di sekitar area ini. Nah, sebagai latar belakang lembah ini, sudah berdiri dengan cantiknya pemandangan Gunung Pangrango. Di sisi kebalikannya, kita disuguhkan pemandangan Gunung Salat dan view pemandangan lepas. Nah, nanti malam coba kita lihat ya, pemandangannya seindah apa sih? Eh, kenapa sih itu? Aneh banget. Enggak, aneh ini. Biar dijadi apa itu? Cupcake. Hah? Cupcake? Cupcake. 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 Bisa dimakan? Bisa. Tuh ampun. Nah, ini suasana saat malam harinya. Bagus banget ya view City Lake-nya. Kelap-kelip lampunya seperti hamparan taburan bintang-bintang. Jadi jauh deh dari kesan Spoky. Cocok nih buat kamu yang penakut. Ya gak sih? Ini api. Api. Kayu apa? Ada tekniknya itu. Saat pagi hari adalah momen terbaik untuk menikmati keindahan view di sini. Suasananya nenangin hati banget ya. Suara kicauan burung juga terdengar masih banyak di sini. Sekarang kita mau hunting spot foto yang berada di datoran tinggi ini. Katanya nih ya, ini tuh spot terbaik yang dapat melihat pembentukan awan. Masa iya ya? Naik lagi ke atas. Ini dia, spot foto yang terbuat dari anjungan bambu. Dari sini terlihat jelas panorama Gunung Salat. Pantesan aja lokasi ini jadi spot favorit untuk Mr. Firia. Lihatin debutnya. Kemangatan indah ya pemandangannya. Banyak aktivitas seru yang bisa kita lakukan di sini. Yang hobi hiking, kita bisa trekking di rute yang sudah disediakan. Atau mau nyoba serunya naik mobil ATV juga ada di sini. Nah, di video selanjutnya akan kita eksplor semua spot yang ada di sini berikut dengan rute jalannya secara lengkap. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe ya. Anda dapat notifikasi saat videonya tayang. Jangan lupa bahagia ya. Ingat, kurang piknik itu nggak asik lho. Ayo kita jalan-jalan Indonesia itu indah Jangan di rumah aja Jangan lupa jalan-jalan Bikin hati jadi yang ajak semuanya Semuanya